Banyak pemakaian ini oknum-num tempat khususnya di Mulejani ya, Mulejani di Sungai Bahar bukan lagi Buhu Pandan pindah ke daerah Sungai Bahar itu seorang pengamati di tim kita yang cekai oknum-oknum ke Pelagesa ke Pelagesa di tambah lagi di Taedat Timur nah, insya Allah setelah barat, cekai akan mengadakan sosialisasi ke Kabupaten kegiatan pelaksanaan diskusi pabrik LCKI dibuka secara resmi Gubernur Jambi yang diwakili oleh staf ahli Gubernur Dr. Doni Iskandar di tengah guyuran hujan pelaksanaan diskusi publik dan rapat kerja wilayah LCKI berjalan sukses bertempat di Aula Rangkayo Hitam BPMP Provinsi Jambi Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia atau LCKI ini gelar diskusi publik dengan tema Jambi Mantap Tanpa Kejahatan Timah Pangga Haka dalam sambutannya mengatakan bahwa LCKI Jambi berkomitmen mengawal pemilu 2024 yang jurdil agar kualitas pemilu semakin membaik yang pada akhirnya melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah bertanggung jawab katanya dan juga menyinggung banyaknya oknum-oknum yang terlibat alam penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja banyak hal yang menjadi sorotan LCKI mulai dari penyelenggara pemilu KPPS, BPS, PPK hingga KPU bebas dari penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja yang marah dengan geng motornya tutur ketua LCKI Jambi untuk pemilu yang ada di depan mata LCKI mendorong KPU Provinsi Jambi memastikan semua penyelenggara pemilu 2024 nanti benar-benar bersih dari narkotika dua orang mewakili ada lima ada lima orang bilang ini akan terwakili apa yang disampaikan para masyarakat kita nanti pulang dan mungkin juga ada komentar nanti ada komentar sehingga kesimpulan daripada itu ini bahwa LCKI siap mendukung program di dalam bidang beratas artinya LCKI pencegahan kami siap untuk bekerjasama melakukan suatu MOU bila menginginkan untuk membantu mensosialisasikan kepada dikat paling bawah tapi kenyataan yang kita lihat sebenarnya banyak pemakai ini ok-num-ok-num-pak khususnya di mulai jari ya mulai jari di semua bahan bukan lagi buah pandan pindah ke daerah sekemahan itu seorang pengamati di tinggi dari LCKI ok-num-ok-num ke pulang desa ke pulang desa ditambah lagi di taidak timur nah insya Allah selesai bahan LCKI akan mengadakan sejumlah oleh itu mari kita sama-sama dari yang hadir di ruangan ini menularkan menjelaskan kepada masyarakat bahwa dampak dari narkoba ini sangat-sangat tidak baik untuk memutus jaringan ataupun untuk menghilangkan kejahatan narkoba ini pasti mudah-mudahan bisa diminumisir dan mungkin kita sedikit melangkah lebih jauh ke depan 2035 sampai 2045 kita akan mendapatkan bonus demografi bonus demografi itu adalah dimana generasi yang produktif saat itu akan mencapai mengucapkan selamat melaksanakan diskusi pabrik dan sekaligus akur dan mencikai sepuluh dan kita akan mencikai ke depan tetapi tempatnya yang disana eksis bisa kami dari bawah di TNN Masya Allah terima kasih selamat menikmati Terima kasih.